Haji Muhammad Amin, seorang pria warga Basiri Kelurahan Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan, yang memamerkan memiliki isi rekening Rp500 triliun, akhirnya memenuhi panggilan Subdit 5 Cyber di Treskrim Suspo de Kalimantan Selatan selasa siang. Pemanggilan dan pemeriksaan pihak kepolisian itu terkait viralnya video dirinya yang mengaku memiliki uang Rp500 triliun. Dari si pemeriksaan pihak kepolisian memastikan bahwa Amin tak memiliki uang sebesar itu di rekeningnya. Menurut Kapoldai Kalimantan Selatan, Irzenpol Andirian Jayadi, saat diperiksa Haji Amin mengaku tak bermaksud menggagarkan jaket payah dengan unggahannya, namun hanya meyakinkan pemilik barang antik jika dirinya memiliki uang yang banyak hingga triliunan. Namun tak disangka videonya memamerkan isi rekening itu viral di media sosial yang disebarkan oleh orang lain. Jadi ceritanya Haji Amin ini ditawar-tawari barang antik oleh seorang yang menawarkan untuk mensyaratkan bahwa dia harus memiliki uang yang banyak. Nah, lalu untuk memastikan bahwa dia bisa memancing orang yang menawarkan itu data, dia lalu membuat sendiri di dalam rekeningnya, membuat angka-angka sehingga tercatat sampai Rp500 triliun. Seperti itu. Nah, kemudian karena tidak bisa berkomunikasi dengan sumber, dia lalu memvideokan sendiri kemudian tujuannya dikirim kepada orang yang bisa menyampaikan. Nah, ternyata rekamannya itu lalu diviralkan lagi oleh orang lain. Jadi bukan dia yang memviralkan. Seperti itu peristiwa sebenarnya. Tapi tidak ada unsur pidananya, Nenya? Ya, sampai sepuluh orang kita sih tidak ada. Yang menyebarkan juga yang memviralkan bukan dia. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Suhasto mengatakan yang bersangkutan bisa saja dikenakan tindak pidana karena ada unsur kebohongan di video tersebut. Namun, polisi memilih mengambil langkah restoratif justis. Intinya, dia ingin ketemu dengan orang. Berkaitan dengan barang-barang antik. Tapi yang bersangkutan itu, maksud saya yang bersangkutan itu, yang ingin ditemu itu, tidak pernah ketemu. Katanya harus punya duit, sekian, 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 sekian. Akhirnya dia buat lagi, dia seperti itu. Nah, gitu ceritanya. Jadi tidak ada maksud lain. Dia hanya seperti itu. Tapi, sebenarnya kalau kita mulai dari unsur pasal yang disangkakan kewari yang bersangkutan, sebenarnya bisa saja kena. Dia menyebar luas. Bukan dia yang menyebar luaskan, tapi ada unsur kebohongan dalam video tersebut. Terus kemudian juga, lokus deliktinya, itu di Bekasi, bukan di wilayah Kalimantan Selatan. Ini sebenarnya kita bisa temukan dengan restoratif justis, tapi manakala yang bersangkutan itu betul-betul punya komponen kuat untuk membuat pembahang maaf dari masyarakat. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat tidak mudah percaya terhadap berbagai berita atau isu yang muncul di media sosial agar tidak menjadi korban, penipuan. Mawardi, Duta TV, Banjarmasin. Terima kasih telah menonton!